Majikan dan anak-anak majikan di Taichung, Taiwan dihukum penjara karena kasus kerja paksa terhadap pekerja migran Indonesia Simak video sampai tuntas Hasil dari pelakuan kasar dan eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga majikan terhadap seorang pekerja migran Indonesia akhirnya mendapat tindakan hukum yang tegas Seorang majikan perempuan di Taichung yang bermarga hau bersama kedua putrinya dicatui hukuman penjara oleh pengadilan setelah ditemukan bersalah atas dakwaan kejahatan kerja paksa dan eksploitasi terhadap pengasuh pekerja migran asal Indonesia Keputusan pengadilan yang diumumkan pada hari ini merekaskan bahwa pada bulan Mei 2022 Hau merekrut seorang pekerja migran Indonesia berinisial W untuk merawat anak laki-lakinya yang mendirik terastro Namun, selama bekerja di rumah tersebut ketiganya memaksa W untuk bekerja selama 21 jam sehari dimulai dari jam 6.30 pagi hingga pukul 3 dini hari tanpa henti Perlakuan buruk terhadap W semakin ekstrim pada awal Agustus dimana setiap kali W melakukan sedikit kesalahan mereka bertiga secara fisik menyerangnya bahkan memaksa W untuk mandi dengan selang pancuran air yang diarahkan ke dalam mulutnya memaksanya untuk minum air dan menyalakan kipas angin di tubuh W yang basah kuyuk tanpa memperdulikan kondisinya yang kedinginan Selama bekerja 10 bulan di sana W hanya mendapatkan gaji sebesar 924 NT atau setara dengan 450 ribu rupiah kondisinya semakin memburuk dan dia bahkan dilarang keluar rumah dengan alasan pandemi COVID-19 Selain itu, ponselnya disita sehingga ia tidak dapat meminta bantuan atau berkomunikasi dengan dunia luar Keadaan W mulai membaik setelah dia berhasil menghubungi agen pada bulan Maret lalu untuk meminta bantuan tubuhnya penuh dengan bekas luka akibat pelakuan buruk yang diterimanya selama bekerja di rumah majikan tersebut Inilah yang kemudian membuka tabir perbuatan kejam yang telah dilakukan oleh majikan dan kedua anaknya kepada asisten rumah tangganya Majelis Hakim Taichung menilai bahwa kejahatan yang dilakukan oleh mereka bukanlah hal yang bisa dianggap remeh Namun, mereka telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada W Mereka juga memberikan kompensasi sebesar 800 ribu NT 392 juta rupiah sebagai tanda permohonan maaf Selain itu, majikan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara sementara kedua anaknya dihukum penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 3 tahun Kasus ini menjadi bukti bahwa tindakan eksploitasi dan kerja paksa terhadap pekerja migran adalah tindakan serius yang akan mendapat hukuman yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku Informasi dikutip dari berbagai media masal Inilah bukti tindakan hukum tegas di Taiwan Jika Anda mengalami perlakuan tidak senonoh, eksploitasi, dan kekerasan lainnya jangan segan-segan untuk melapor ke kepolisian Taiwan Anda mempunyai cerita yang sama? Tuliskan di dalam komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih